Mama, gimana sih? Tiap hari begitu-begitu aja. Maafin Mama. Yaudah. Mamu udah nggak tahu harus gimana sih. Gimana solusinya? Temukan solusinya di Jalan Keluar. Sobat Delta, sudah ada jalan keluar dari safe di Jakarta. Ya, jalan keluar ini cerita kita akan mengonirkan, untuk membacakan cerita yang dikirimkan lewat email di dltfmnews.gmail.com tentang apa problematika dalam hidup atau dilema-dilema ya? Ya. It's a moral dilema thing. Silahkan, Sri. Selamat pagi, saya wanita karir. Saya berusia 36 tahun, suami saya berusia 38 tahun. Kita beda 2 tahun. Dan juga seorang pria karir. Kami punya anak satu-satunya, namun waktu kami hanya bisa bertemu luang hanya di Sabtu dan Minggu. Sejak menikah sampai punya anak, saya jarang sekali menemui ibu saya di Pekalongan. Tapi soal keperluan ekonomi, setiap bulan kami mengirimkan uang ke ibu saya. Pernah sesekali ibu saya yang harus datang ke Jakarta dan ingin melihat cucunya. Itu pun ketika kami sedang tidak ada di liburan, tidak ada di rumah, dan liburan ke Beijing. Jadi ibu saya hanya menginap semalam ditemani pembantu rumah tangga saya. Sebulan lalu, ibu saya wafat. Menyusul ayah yang telah dulu meninggal 5 tahun lalu. Itu pun, kami tidak sempat menemani saat-saat terakhir ibu mengebuskan nafasnya. Waktu itu saya dan suami sedang dibangkok urusan bisnis suami. Kami datang pas jenazah dikebumikan, sehingga kami tidak sempat melihat wajahnya untuk yang terakhir kali. Terus terang, Asris Teni, sejak kuliah pun saya yang terjebak pergaulan, sedikit hedonisme, sudah jarang pulang kampung. Bahkan ketika wisuda pun saya hanya mau didampingi pacar atau suami saya sekarang. Karena saya gengsi jika orang tua saya yang kampungan style itu mendampingi wisuda saya saat itu. Sekarang semua terlambat. Saya sadari, karena kedua orang tua saya telah tiada, yang saya rasakan dan baru sadari adalah tiadanya keberkahan dalam hidup saya. Saya selalu was-was, selalu merasa kurang, dan selalu terjebak dalam kesibukan yang tiada hentinya. Bahkan terus terang, saya baru sebulan ini sempat mendengarkan radio Delta FM. Asris Teni, apa yang masih bisa saya lakukan di saat semua telah terlambat? Mengurangi kesibukan dan sering mengunjungi saudara di kampung kah? Dengan resiko peluang bisnis saya hilang. Atau tetap saya jalani seperti ini dengan resiko, terus terjebak dalam kesibukan. Sebenarnya yang kita kejar sehari-hari memang adalah apa yang bisa kita support buat orang tua kita selagi ada ya. Ketika udah gak ada, itu mau ngebalikin meja, mau ngamuk-ngamuk, mau ngapa-ngapain juga gak ada gunanya yaudah. Momennya udah hilang? Nah, dia dihantui oleh perasaan bersalah saat ini, Sobat Delta. Dia ngerasa banyak salah dengan orang tuanya dulu. Dia kehilangan momen-momen yang harusnya bisa dirayakan bersama dengan orang tuanya. Iya. Tidak menspesialkan orang tuanya waktu itu. Saat masih hidup. Dan sekarang dua-duanya udah diada gitu ya. Tapi dia terus kejebak dengan kesibukan dan sebagainya. Iya, karirnya katanya yang nomor satu. Iya. Akhirnya momen sama ibunya pun hilang, sampai saat terakhirnya pun gak sama ibunya. Kalau yang dirasain dari ceritanya Sef ini adalah dia ini ngerasa bersalah yang berkepanjangan gitu. Iya, terus-terusan merasa bersalah dan sebagainya. Akan hidupnya gitu ya. Iya. Mungkin doa terbaik kali ya yang bisa diberikan kepada orang tua ya. Apa yang masih bisa saya lakukan di saat semuanya telah terlambat? 021-728-00886-727-846-177. Bantu Sef untuk mengobati batinnya saat ini. Dia memang akui kesalahan-kesalahan dari masa lalu. Tapi gimana caranya mengobati batin ini supaya tenang, supaya gak lebih baik lah gitu. Share sopa Delta ya.